Taukah kamu bahwa siswa SMK memiliki peluang tinggi untuk lolos di SNMPTN? Hal itu bisa terjadi kalau misalnya kamu ngikutin tiga langkah ini. So, let's check it out! Penentuan jurusan kadang menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi banyak siswa. Namun, hal ini bisa diminimalisir oleh siswa SMK karena mereka dapat memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan di SMK-nya. Misalnya adalah jurusan di SMK yang masuk ke teknologi dan rekayasa seperti teknik bangunan, teknik plumbing, teknik survei, teknik ketenaga listrikan, teknik pendingin, teknik mesin, teknik otomatif, dan lain sebagainya yang bisa masuk ke jurusan kuliah teknik sesuai bidang keahlian. Lalu, yang masuk ke SMK-nya teknologi informasi dan komunikasi seperti teknik telekomunikasi, teknik komputer dan informatika, dan teknik broadcasting bisa masuk ke jurusan kuliah teknik informatika, komputer, komunikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan, yang masuk ke jurusan kesehatan seperti kesehatan dan perawatan sosial bisa masuk ke jurusan kuliah, yaitu perawatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, yang masuk ke jurusan seni, kerajinan dan pariwisata seperti seni rupa, desain dan produksi, seni pertunjukan, pariwisata, tata boga, tata kecantikan, dan tata busana bisa masuk ke jurusan kuliah ilmu gizi, fashion and design, dan seni. Lalu, yang masuk ke SMK-nya agribisnis dan agroindustri seperti agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi ternak, lalu agribisnis hasil pertanian, kehutanan, ini bisa masuk ke jurusan kuliah pertanian, kehutanan, peternakan, dan kelautan. Selanjutnya, yang terakhir adalah yang masuk ke SMK-nya bisnis dan manajemen seperti administrasi, keuangan, tata niaga, itu masih masuk ke jurusan kuliah ekonomi, manajemen, bisnis. Coba datangi guru bimbingan koselin di sekolah kamu dan minta data sebaran alumni di berbagai perguruan tinggi negeri dari SMK-mu soalnya, seperti yang sudah saya katakan bahwa salah satu penilaian SMPTN adalah dari asal sekolah juga dengan demikian, kamu perlu cari tahu lulusan SMK kamu itu paling banyak diterima di perguruan tinggi mana misalnya, kamu adalah siswa SMK-A setelah kamu lihat, ternyata alumni SMK-A paling banyak diterima di PTN-B dengan demikian, kesempatan kamu lebih besar untuk masuk PTN-B daripada PTN-C, D, E, dan lainnya maka PTN-B sebaiknya jadi prioritas kamu selain itu, kamu bisa mencari data sebaran anak SMK yang masuk ke universitas tersebut dan jurusan tersebut sehingga itu bisa menjadi gambaran apakah kamu memiliki peluang yang besar untuk diterima atau tidak lagi-lagi, hal ini tergantung asal sekolah dan sebaran alumni juga nah, selain itu, kamu juga bisa melihat tingkat penerimaan jurusannya itu besarnya kemana peluang anak SMK untuk bisa masuk jurusan tersebut juga akan terlihat besar atau tidak ini contoh pertama mengenai siswa SMK yang lolos SNMPTN dia masuk ke UNESA Pendidikan Tata Busana dengan nilai 85 di SMK-nya dia mengambil Tata Busana juga alumni-nya ternyata ada, satu di jurusan Tata Rias dan dia melampirkan satu sertifikat, yaitu yang menjelaskan kompetensi dia di Tata Busana dan akhirnya dia lolos SNMPTN bukti yang kedua adalah siswa yang diterima di ITERA dia itu teknik mesin, jurusan teknik mesin dari SMK Kartini Batam nilainya 89, alumni-nya belum ada dan dia melampirkan tiga sertifikat, yaitu sertifikat organisasi dan juga lomba akhirnya dia lolos SNMPTN nah, ini yang ketiga dia yang masuk ke pendidikan bisnis di salah satu universitas terbaik di Indonesia yaitu adalah Universitas Negeri Jakarta so, gak ada yang gak mungkin selamat berjuang siswa SMK 2020 semoga kamu bisa lolos SNMPTN di 2020 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.